Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagai resep Yaitu ini resep yang sederhana sekali Dan juga membuatnya sangat simple ya teman-teman Yaitu botol tahu Ini rasanya enak dan juga gurih Cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya videonya Bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada 5 kotak tahu yang ukuran sedang Kemudian tahunya dihancurkan Setelah tahunya dihancurkan Kemudian sisihkan Untuk bahan-bahan bumbu Saya menggunakan cabai secukupnya Bawang merah 4 siung Bawang putih 2 siung Untuk penggunaan cabainya Untuk tingkat kebedasannya Sesuai selera ya teman-teman Kemudian garam 1 sendok teh Lalu bumbunya saya haluskan Untuk penggunaan cabainya Boleh banyak atau sedikit ya teman-teman Ini saya cuma memakai 10 biji cabai rawit Ini bumbunya sudah halus Saya tumbuk Kemudian Saya tambahkan Lalu saya tambahkan Kencur bubuk setengah sendok teh Ketumbar bubuk setengah sendok teh Dan kunyit bubuk Saya menggunakan setengah sendok teh Ini boleh juga menggunakan Yang masih utuhan ya teman-teman Kemudian tumbuk Sampai tercampur merata Ini setelah tercampur merata Kemudian Saya sisihkan Lalu step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan wadah Kemudian Masukkan tahu yang sudah dihaluskan tadi Lalu tambahkan Kelapa parut Satu buah Ini kelapa parutnya Yang agak mudah ya teman-teman Ini saya juga Memakai udang kering Secukupnya Yang sudah dicucu bersih Ini untuk banyak sedikitnya Sesuai selera ya teman-teman Udang keringnya Lalu Masukkan juga Bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kemudian Aduk-aduk Sampai tercampur merata Saya juga tambahkan Satu butir telur ayam Yang ukuran sedang Saya ucapkan Terima kasih Baik teman-teman Yang sudah mendukung Channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar setiap setiap video Ada notifikasinya Terima kasih Saya tambahkan juga Penyedap Setengah sendok teh Setelah semua bahan Tercampur merata Kemudian Jangan lupa Untuk dites rasa ya teman-teman Apa yang kurang Boleh ditambahkan Lalu siap Untuk dibungkus Untuk step Yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan Daun pisang Lalu Bungkus Botok tahu Ini untuk isiannya Banyak sedikitnya Sesuai selera ya teman-teman Ini saya menggunakan 2 sendok makan Kemudian Bungkus Bungkus botok tahu Sampai habis Dan ini hasilnya ya teman-teman Setelah semuanya dibungkus Siap untuk dikukus Untuk step Yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan Panci kukusan Kemudian Tata rapi Botok tahu Di panci kukusannya Ini sebelum saya Letakkan di panci kukusan Botok tahunya Saya rapikan dulu ya teman-teman Ini di samping-sampingnya Daunnya Saya gunting Biar kelihatan rapi Dan kukus Selama 20 menit Ini karena Isiannya sedikit ya teman-teman Ini saya Mengukusnya Selama 20 menit Kalau isiannya banyak Ini sampai 30 menit ya teman-teman Dan ini hasilnya ya teman-teman Setelah dikukus Selama 20 menit Kemudian saya Angkat dan Angin-anginkan Dan ini hasilnya ya teman-teman Botok tahu Membuatnya sangat mudah sekali Dan bahan-bahannya juga Simple ya Mudah didapat Cocok juga Buat ide menu Sehari-hari Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Happy cooking Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.